Welcome back to Nantraff Show Jadi hari ini aku mau kasih tau ke kalian Workflow ku ketika aku mau menulis sebuah lagu Workflow ini adalah workflow yang menurutku paling efektif Buat sesi writing lah gitu Tapi efektif disini itu bukan berarti instant Jadi ini bukan sebuah tutorial yang Gimana caranya supaya bisa bikin lagu dengan cepat Enggak, enggak kayak gitu Karena ini tutorialnya akan agak panjang Bukan tutorial sih, lebih ke showcase aja kali ya Jadi aku pengen ngasih tau ke kalian Ini loh cara aku membuat sebuah lagu itu Menulis sebuah lagu itu seperti ini gitu Ya kalau misalnya kalian merasa ilmu ini berguna Mungkin ini akan bisa memberikan kalian inspirasi ke depannya Kalau kalian mau menulis sebuah lagu gitu aja Catatan lagi, ini bukanlah sebuah tutorial mixing Ya jadi yang kalian denger nanti ini Bukan lagu yang bener-bener udah full mix enggak Tapi yang kalian bakal denger nanti adalah Hasil dari hari ini writing sessionnya seperti apa gitu Kalau misalnya menurut kalian hasilnya hari ini udah oke Ya udah berarti bagus Tapi kalau misalnya kalian, loh ini kok merasa, kok ini kok enggak balance sih ininya ininya Ya itu karena kita belum mixing secara 100% gitu Jadi ini masih semacam draft lah gitu Terus catatan lagi, disclaimer Aku bukan orang yang profesional yang bener-bener nulis pake note balok dan lain-lain Pake tab pake apa enggak Aku menulis berdasarkan intuisi dan berdasarkan kemampuanku Jadi kalau misalnya kalian merasa metode-metode ku ada yang unorthodox Atau misalnya kalian merasa ini metodenya salah nih Ya itulah cara aku yang aku pake dan itu yang menurutku paling efektif yang paling mudah Jadi kalau misalnya kalian punya cara lain, boleh ditulis di komen Kita diskusi, oke Kayaknya langsung aja deh ya Let's go Oke sekarang kita udah buka Reaper Reaper ini adalah DAW pilihanku Kalau kalian mau pake yang lain, terserah Sama aja Ini yang akan aku bicarakan hari ini berlaku di hampir semua DAW Semua DAW malahan Oke So let's go Jadi, kalau misalnya aku buka Reaper Aku Kalau dalam prosesku menulis Itu aku udah punya namanya template Template itu ya Istilahnya cetakan lah Jadi Dia udah ada track-track yang aku butuhin Udah ada suara drum yang aku sering pake Terus Masing-masing group itu udah aku group Masing-masing instrument itu udah aku group Satu sama lain Jadi semuanya itu udah Udah jadilah tinggal kita isi aja gitu Ini aku punya namanya template-nya adalah writing template Ini yang aku pake sekarang Kita jelasin dikit aja ya Jadi writing template ini semuanya udah jadi sih Jadi kalau misalnya kalian mau Dari writing template ini Aku mau langsung render terus publish Bisa langsung karena ini udah sekalian sama masteringnya Jadi Ada master bass Instrument bass Vocal bass Terus di dalam instrument bass ada drum Bass Gitar Keyboard Dan drumnya juga udah sendiri-sendiri Jadi outputnya udah masing-masing kick sendiri Senar sendiri dan lain-lain Jadi nanti kalau misalnya kita selesai dari writing session ini mau langsung di mixing Kita bisa print out dulu suara drumnya Terus nanti bisa kita mixing Jadi yang paling aku sering pake itu adalah Yang paling berperang waktu aku proses writing adalah drum Jadi aku drumnya pake get good drums yang architects Karena ini yang aku paling suka dan suaranya yang menurutku paling versatile lah ya menurutku Nah tapi Gwongkit wonder architect ini itu belum tentu suara drum yang nanti bakal kita pake Waktu proses mixing gitu Jadi ini hanya untuk placeholder aja Supaya ada suara drum lah gitu Tapi ya karena ini suaranya bagus Jadi kemungkinan besar ini bakalan bisa kita pake Buat nanti mixing Terus Bass Kalau misalnya aku males main bass Aku biasanya pake jean bass Terus masuk ke paralats gitu-gitu lah Yang jelas Jadi kalau misalnya aku buka Project template ini Semuanya ini udah ada buat aku Jadi aku tinggal Misalnya aku mau rekam gitar yaudah tinggal rekam gitar Atau misalnya aku mau gambar drum Yaudah aku tinggal bikin MIDI object ini Terus abis tinggal aku klik dua kali Tinggal bikin Mudah daging Snare Gitu-gitu Ini memudahkan kita untuk Memudahkanku untuk menulis sebuah lagu sih Jadi mengembangkan sebuah materi lah Istilahnya Jadi dari Dari materi yang masih raw banget Gimana caranya aku bisa Ngembangin ke sebuah Lagu yang Ya kira-kira Kalau misalnya Mau lagu ini Langsung dibikin Terus langsung dipublish Ya kira-kira 80% lah bagus gitu Kita langsung aja Langsung contoh aja kali ya Supaya tidak berlama-lama Sekarang ide Nah ide itu Aku biasanya Muncul itu ketika Aku lagi di kamar mandi Paling sering itu Waktu aku bangun tidur Atau waktu aku lagi tidur Jadi kadang-kadang aku Di dalam mimpi itu Ini gak tau sih Mungkin Mungkin Agak aneh Tapi Kadang-kadang aku di dalam mimpi itu Terpikirkan sebuah Sebuah melodi lagu Dan aku langsung paksain Buat bangun Terus aku rekam di Pake voice note di hp Jadi kalau misalnya kalian liat nih Voice note ku Nah ini kalau misalnya kalian liat Voice note ku tuh banyak banget Ini adalah isinya itu Semuanya adalah Gumaman-gumaman ku Waktu Aku bangun tidur Waktu aku di mobil Aku di kamar mandi gitu Tapi kali ini Aku Mendapatkan ide nya itu Ketika aku lagi main gitar Ini New recording 135 Yang bakal kita pake Ide yang ini Ya itu tadi Itu yang bakal aku pake Aku Masih inget Masih inget Melodinya Gimana Jadi Sekarang aku Mau coba mainin Tadi kan Melodinya itu Gini ya Gitu kan Jadi Kita tentuin dulu Kita tentuin dulu Temponya Seberapa Kalau misalnya Di reaper itu Di atas itu ada Namanya Tap tempo Jadi aku bisa tinggal Aku Humming Sambil aku klik Pake mouse Jadi Ya Sekitar 150 lah Ini tadi Jadi kita Temponya 150 Kalau misalnya Yang kita tegak Ini Oke Nice Nah Terus Yang pertama kali aku bakal rekam adalah Gitar Jadi Tadi itu kan Ya Karena ini dia Karena ini kita pake Karena ini kita pake drop A Berarti kan kita bisa Jadi kalau misalnya kita Genjeng-genjeng Kayak gini Gitu So Kita rekam dulu Gitar rhythm yang kiri Udah Sekarang kita Rekam gitar yang Kanan Gitu Jadi Kalau misalnya kita Dengerin Kayaknya Gue kecilin Oke Kayak gitu Terus dari sini Aku bisa Kita bisa Nyanyiin Part drumnya Misalnya Tadi kan Dada Kan gini kan Partnya kan Berarti Kita bisa pake yang Itu Atau Itu Kayak Straight for four beat lah Nah Sekarang kita coba aja Langsung Jadi mulanya aku pengen Langsung ke Straight for four bar Jadi Desta Desta Kita langsung bikin aja Yaudah Tinggal Jadi aku mau Cuman straight for four aja Desta Ini Velocitynya Velocitynya Aku gedein aja Buat Supaya Oke ini Untuk Supaya Oke Terus Di Delapan bar selanjutnya Delapan bar enggak sih Bener enggak sih Halftime Jadi Kalau dibayangin tuh sih De 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 ta De 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 ta De 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 ta De 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 ta De 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 ta Gitu Jadi Gitarnya tetep sama Mainnya tetep Tetep yang Tapi karena drumnya Berubah Berubah Ketukannya Jadi halftime Itu jadi Serasanya Partnya itu adalah Part yang berbeda gitu Padahal sebenarnya Partnya sama aja Ini Adalah Hasilnya Nah Tapi Di Satu bar terakhir Aku pengen Ada Filin De 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 Sampai jumpa Geta Geta Delapan Delapan Diversity attending kayak gitu aku pengen yang tadi ada itu menjadi melodi utamanya jadi itu adalah semacam hooknya lah nah tapi kayaknya kalau misalnya kita mainin sama ini ntar aku ganti patch dulu ini patch jadi kayaknya bakal ketenggul oke jadi kayaknya kita akan pakai pakai nada yang tinggi ya oke gitu aja pakai backup yang belakang ternyata lebih enak oke not bad cuman nanti bisa kita perbaiki ini teknya bukan bukan tek yang bukan tek yang perfect yang penting ada underlying melodinya lah ya kita udah tahu gitu dia aku kopas karena kan diulang dua kali jadi aku kopas aja terus aku kayak kasih crossfit gitu supaya dia masuknya nggak kaget jadi jadinya kayak gini hai gitu Emang bukan Tic yang paling sempurna Cuman idle dulu lah Yang penting kita udah Tau melodinya Progresinya kayak apa Terlanjutnya aku pengen ada semacam Breakdown Nah breakdownnya Tadi aku nyoba Itu kan dia ada gini kan Nah itu kan Jadi kalau misalnya Ini kan Ini kan A ya Jadi kalau misalnya kita mau buat Agak heavy Gitu Jadi aku bakal coba ngerekam itu Jadi kalau misalnya Part ini udah selesai ya Misalnya dari intro gini Aku mau ngerekam untuk bar selanjutnya Itu aku agak mundur sedikit Kira-kira 1 bar atau 2 bar lah Karena kadang-kadang Transient dari gitar itu Yang bikin Pergantian riff Atau pergantian Pergantian segmen lagu itu Jadi lebih ada punchnya gitu Jadi kita gak mau kehilangan Transientnya itu Gak mau kehilangan attacknya itu Jadi kita Aku mulainya Jadi ini aku ganti ke 1 per 16 Jadi aku Jadinya disini Oke boleh Jadi kayak gitu Langsung Masuk ke Jadi ini aku pengen Dari intro Terus abis itu Gitar yang kiri doang Terus abis itu Masuk ke Pergantian yang asli Oke Sekarang kita Coba bikin Drumnya gimana Kalau Bayanganku segini Kita coba Oke 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 nice Jadi ini Jadi ini Karena tadi aku bilang Aku pengen Setelah intro Ada Gitar dulu 4 bar Baru Abis itu Kita masuk ke Breakdownnya Di actual breakdown Jadi kita Taruh disini Kita rekam 4 gitarnya Jadi Aku menganggapnya Breakdownnya ini Adalah first Jadi aku pengen Firstnya Yang 16 bar juga Oke lah Oke Kita Kembali Kembali Mulai Terus abis itu Itu tetap ya Berarti Oke Sekarang Gitar kanan Terus Salah Oke Kayaknya Gak perlu 4 bar Jadi cuma 2 bar aja Kayaknya Kepanjangan Terus Aku pengen sih Drumnya Ini kan Ngebeat banget Terus Kita coba Buat Eh Nah Oke Tapi Melodinya Tetap Gitu Jadi Mari kita rekam Ini pattern Breakdown Standard lah ya Oke Nice Dari gitar kiri Kita bikin Drumnya dulu Ya kita buat Kayak breakdown Biasa aja Nah Karena ini Jadi aku Mau tetap Pakai Pattern yang sama Tapi Symbolnya Aku Double time Jadi Oke Terus Terakhir Biasanya Di 4 bar terakhir Aku mau kasih Tidak Tidak Spill ini yang simple Nggak usah ribet-ribet Let's go Sekarang, jadi karena ini main riffnya itu Terus abis itu aku ubah jadi yang lebih heavy kayak ini Nah aku pengen riff yang ini tetap ada waktu breakdown Jadi kayaknya pakai Itu aja kali ya, mari kita coba Nice, boleh juga, boleh juga Let's go Ini tidak cocok kalau misalnya dia pakai tinggi Coba kita pakai yang rendah ya Terima kasih telah menonton! Breakdown Breakdown Breakdownnya sudah selesai Jadi sekarang kita akan membuat part setelah breakdown Mungkin kita anggap penutupan lah ya Sudah hampir semenit nih Jadi mungkin ya 16 bar terakhir lah Mungkin bisa kita pakai buat outro sekalian solo tipis-tipis lah ya Ini udah selesai, oh iya aku lupa bilang Aku gitarnya ini pakai PRS SE277 Baritone ke Helix Dan di Helix ini aku udah punya preset Go2ku Jadi kalau misalnya mau rekaman dengan High Gain Aku pasti pakai itu Jadi ini Rhythm ya Rhythm My Gain Alah-alah pakai Freedman Jadi kalau misalnya aku mau buat kayak Spanky Bisa Terus kalau misalnya mau yang Bisa juga Terus kalau misalnya buat lead itu aku pakai Patch yang Solder Tuh Kenapa kok aku nggak pakai plugin dari komputer Karena pertama aku nggak mau Terganggu sama namanya latency Jadi kalau misalnya pakai Helix kan kita nggak pakai latency Karena kita monitoringnya langsung dari Helix ke Soundcard Langsung keluar Nggak ke DAW dulu Jadi Itu Kenapa aku pakai 2 2 track Jadi sebenarnya sih Selain karena aku pengen ngedapetin suara di EI-nya Untuk nanti waktu mixing kita gampang Untuk tone tweakingnya Yang kedua adalah Untuk Playback Untuk monitoring Lebih anak pakai punya Helix Karena Dia nggak makan DSP Dia nggak makan prosesor Jadi karena tinggal dia tinggal playback aja Mungkin aku pengen setelah breakdown Anggepannya ref atau outro lah Jadi Gitu aja Langsung kita rekam live-nya kali ya Jadi nanti kita tinggal gambar drumnya Gitu aja kali ya Gitu aja kali ya Kita bikin Eh Salah Gitu aja Gampang Gitu aja Gampang Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu 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 Ini tadi Salah Benar sekali Tadadadadak Gitu aja Kita kasih Ini kali ya Kita kasih itu Ini kita Ambil belakangnya Jadi Dalam Dalam satu segmen Dalam satu bagian lagu itu Drumnya ganti pattern 3 kali Mungkin belakangnya kita kasih yang Gitu Gitu aja Biar seru kan Nah ini kita kasih gini Kalau misalnya kalian Ngeliatin aku Kenapa aku ngeliatin pick terus Karena pickku ini Ada Sisinya Agak aneh sih ya bang Tapi Jadi ada sisi yang aku lebih nyaman Yang ini yang aku lebih nyaman Eh nyaman ya Oh yang ini yang aku lebih nyaman Pakainya Jadi Kadang-kadang itu kalau aku gak ngeliat Mainnya gak Gak terlalu Gak terlalu nyaman Gitu Jadi kalau misalkan Ini ngapain sih kok ngeliatin pick terus Gitu Bukan karena picknya bagus ya Picknya bagus sih Tapi Bukan karena Bukan karena itu Karena Aku punya sisi pick yang nyaman Dan aku Agak susah membedakannya Gitu Oh iya Otronya lupa Lupa kita gambar Berarti Otronya Gitu aja Nice Oke Flow lagunya kayak gitu Jadi Mungkin selanjutnya Aku mau ngerekam bass Sama lead guitar Yang lebih proper Yang kayaknya Yang buat breakdown ini Udah oke Aku masih pengen take lagi Yang ini Sama Ini mungkin Kita bisa kasih solo Mungkin yang ini Boleh coba Oke Aku bakal coba Pake gitar yang lain aja Karena Mungkin lebih enak Pake gitar yang lain Tapi kayaknya sekarang Aku mau take bass dulu ya Let's see Kita take bass Nih Bassnya aku pake Bassnya adit Yamaha TRBX 305 Jadi dia 5 string Jadi ada Pick up resetnya Ini disini Kadang-kadang aku pake Elix Tapi kalo misalnya aku lagi gak males Aku pake Ini Keliatan gak Darkglass Alpha Omega Ultra Tapi Karena Ya aku juga lagi males Jadi kita Karena ini Temanya cepet-cepetan Jadi kita Pake Ini aja Oke Sekarang aku liat dulu ini Cuman Oke Jadi kita Ini track bass Disini Karena bass ini Aku jarang banget Pake suara dari helix Jadi aku langsung Dari Dari Plugin Jadi Aku cuman pake helix Buat monitoring aja Terus nanti Untuk playbacknya Aku pake Dari Parallax Yang tadi Kontaktnya aku hapus Karena aku gak gambar bass Ini aku kirin Karena biasanya dia gede banget Oke Minimu Aku k 요 Dari Aku cuman Liar Taat дерев Lo Who aku 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 Terima kasih telah menonton 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 Bye bye see you next time Bye bye